Intro Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Ini satu pendedahan pengakuan daripada Matsabu yang luar biasa, yang pastinya lucu tapi benar-benar berlaku. Menurut Matsabu, kalau ambil juara tiju sekalipun tapi tak dapat undi, tak menang juga. Iyalah kan, nak ambil Messi kah, nak ambil Ronaldo kah, nak ambil Mac Tyson kah, siapapun juara tiju tuh kalau dia tetap kalah, dia tetap kalah. Kalah dua undi kah, kalah tiga undi kah, kalah seribu undi kah, kalah dua puluh ribu undi kah, kalah tetap kalah. Kalau macam main bola sepak, dia kalah lima kosong kah, satu kosong kah, tendangan panel tiga, kalau dah kalah memang kalah. Jadi benarlah yang dikatakan oleh Matsabu ini. Kalau ambil juara tiju sekalipun tapi tidak dapat undi, tak akan menang juga. Amanah menepis tanggapan sesetengah pihak kononnya, meletakkan calon yang disifatkan sebagai belum cukup kuat di Parlimen Pulai dan Pilihan Raya PRK 9 September ini. Presidennya Datu Seri Muhammad Sabu berkata, Kuat atau tidak seseorang calon itu bergantung kepada sokongan yang diberikan oleh masyarakat kepada bakal wakil rakyat itu. Katanya kekotohan seorang calon itu dilihat, bergantung kepada sokongan yang diberikan rakyat kepada mereka. Kalau kita ambil juara tiju sekalipun tetapi tak ada orang undi dia, tak menang juga. Macam arus yang berlaku ketika pilihan raya negeri PRN Keda Tempuhari. Tak kira sepak calon yang diletakkan pada hari itu, calon pas mesti menang. Itulah arus yang melanda. Ada golombang di sana, kata Matsabu. Begitu juga kalau calon itu kuat dan hebat macam mana sekalipun. Misalnya, dulu kita letak calon Tun Muhammad Saleh Abbas bertanding di lembah pantai lawan dengan Tan Sri Sarijat Abdul Jalil Tun Saleh kalah, kata beliau. Tun Saleh bekas peguam negara dan ketua hakim negara. Apa yang tak hebatnya, beliau kalah sebab arus ketika itu tidak kepada pembangkang. Ianya lebih kepada pemerintah waktu itu, zaman Tun Dr. Mahadir, katanya dalam rancangan Buwal Bicara. Dalam talian Skop Malaysia Gazette malam tadi. Beliau mengulas demikian apabila ditanya host rancangan tentang cakap-cakap daripada orang Amom bahawa calon yang diletakkan pada PRN kali ini belum cukup kuat untuk diketengahkan. Tambah Muhammad yang juga ahli Parlimen Kota Raja, persoalan tentang kuat atau tidak seseorang calon itu bukanlah huja. Namun, adakah calon itu mendapat sokongan daripada ramai orang atau rakyat atau sebaliknya? Pada 9 September ini, Amanah meletakkan Suhaizan Kayad sebagai calon Parlimen Pulai yang akan menyaksikan beliau berdepan saingan tiga penjuru menentang calon Perikatan Nasional PN, Zulkifri Jafar yang juga timbalan ketua bersatu bahagian Pulai dan calon bebas Samsuddin Muhammad Fauzi. Untuk rekod, Shah Suhaizan merupakan bekas speaker Dewan Undangan Negeri Duna Johor NEP Pengerusi Amanah Johor dan Ketua Amanah Kawasan Pulai PRK Parlimen Pulai yang serentak dengan Dewan Undangan Negeri Duna Simpang Jeram diadakan susulan penyandang kedua-dua kerusi terbabit iaitu Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup KPDN meninggal dunia pada 23 Julai lalu. Di Duna Simpang Jeram pula, Timbalan Ketua Amanah Kawasan Bakri Insinyur Tansri, Insinyur TS Nazri Abdul Rahman akan berdepan dengan calon Perikatan Nasional Dr. Muhammad Mazri Yahya dan seorang calon bebas S. Jaganatan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu menarik pada pagi ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Salam suci terhadap terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini satu laporan yang menggemparkan seluruh negara Malaysia daripada sinar harian, memetik daripada sinar harian dengan tajuk Ma'is Nafi Istihar Abdul Hadi Pengikut Ajaran Sesat. Wow! Ini tular di media sosial yang mengatakan bahawa adanya konon, pengistiharan konon Abdul Hadi adalah pengikut ajaran sesat. Tetapi hari ini kita bersyukur kerana dengan segera Ma'is telahpun menafikan perkara tersebut di petik daripada sinar harian. Saudara-saudara sekalian, Majlis Agama Islam Selangor, Ma'is menafikan kenyataan seorang pemilik akaun Facebook yang mendakwa. Agensi Agama Islam itu mengistiharkan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, sebagai ajaran sesat. Setiausahanya, Ahmad Zair Maktar berkata, kenyataan dimuat naik di Facebook pada 1 September itu mempunyai unsur fitnah dan seterusnya menjatuhkan image Ma'is. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang penganalisis politik dan pemerhati politik bebas di Malaysia, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, janganlah bermain dengan api. Jangan cuba-cuba nak memfitnah. Perbuatan fitnah itu seperti yang kita tahu adalah perbuatan yang lebih teruk daripada membunuh. Kerana perbuatan itu boleh menyebabkan kesusahan kepada ramai orang dan bukan hanya kepada seorang sahaja. Jadi oleh sebab itu, walaupun anda nak menang politik, nak menang pilihan raya, jika nak menang apapun di Malaysia ini, janganlah menggunakan strategi yang bodoh itu. Janganlah menggunakan strategi yang keji itu, yaitu memfitnah. Jangan tiri orang lain yang suka buat fitnah. Iyalah, kita pun tahu, ada beberapa pemimpin daripada parti-parti politik tertentu ini, ada parti-parti pemimpinnya daripada parti-parti tertentu ini, yang banyak kali dah kedapatan memfitnah, kalah di mahkamah fitnah, dan macam-macamlah. Tapi, saya menyuruh, janganlah tiru orang buat macam itu. Takkanlah orang namuk fitnah pun, kita nak tiru fitnah juga kan? Betul atau tidak? Jadi oleh sebab itu, perbuatan itu haruslah kita kutuk bersama-sama. Mais mendapati, kandungan dimuat naik di akaun media sosial itu adalah tidak benar, dan mengandungi unsur fitnah yang boleh mencemarkan imej Mais sebagai pihak berkuasa agama di negeri ini, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Ahmad Sahir menegaskan, pihaknya memandang serius perkara itu, terutama terhadap mana-mana pihak yang sewenang-wenangnya menggunakan nama Mais untuk sebarang kepentingan. Tidakkan sewajarnya akan diambil terhadap perkara atau berkaitan perkara ini, kata beliau lagi. Sebelum ini, seorang pemilik akaun Facebook mendakwa, Mais mengistiharkan Abdul Hadi dan semua ahli PAS termasuk ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan ahli parlimen serta menteri besar dari PAS sebagai pengikut ajaran kafir siah kau warij. Saudara-saudara sekalian, apabila sudah dinafikan oleh Mais, kita harus sama-sama menyebarkan perkara yang benar. Perkara yang benar ialah, Mais tidak pernah mengistiharkan Abdul Hadi Awang mahupun PAS adalah pengikut ajaran sesat. Tidak pernah diistiharkan, saudara-saudara sekalian. Jadi, sekali lagi, kita nak tegaskan bahawa Mais, iaitu Majlis Agama Islam Selangor, menafikan kenyataan seorang pemilik akaun Facebook yang mendakwa, jinsi agama Islam itu mengistiharkan Presiden PAS dan Sri Abdul Hadi Awang sebagai ajaran sesat. Dan, apa yang dinyatakan oleh pemilik akaun Facebook tersebut, dengan mendakwa, Mais mengistihar Abdul Hadi dan semua ahli PAS, termasuk ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan ahli parlimen serta menteri besar dari PAS sebagai pengikut ajaran kafir syia, ialah sesuatu yang salah dan fitnah. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Ingat, apapun yang anda mahu, jangan sekali-kali gunakan teknik dan cara yang salah dan berdosa, terutamanya cara memfitnah. Memfitnah itu adalah dosa besar dan boleh menyebabkan anda masuk neraka. Jadi, kalau nak menang, carilah cara, kaedah, strategi yang lain. Elakkan menggunakan teknik fitnah yang memang tak berguna. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!